Selamat sore, kembali lagi dengan saya Reza Ornamental Fish Di video kali ini sambil santai teman-teman ya Jadi sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita, mengisi waktu sore Tentang pembahasan sore ini tentang sirkulasi kolam koi Jadi bisa teman-teman lihat, ini kolam koi saya Ukuran kurang lebih 3 meter x 5 meter, kedalaman 80 hingga 1 meter Jadi disini banyak teman-teman mungkin yang ada kesulitan untuk pembuatan kolam koi-nya di rumah Karena memang koi ini, suges dari koi ini tergantung dengan perawatan kita sendiri Jadi jika koi ini terlalu kita manja, ya dia juga minta selalu dimanjakan Dan saat kita tidak ada, nah itu repot Jadi di video kali ini mudah-mudahan bisa jadi imajinasi, inisiatif teman-teman Buat pembuatan kolam koi Jadi sedikit agak kampungan atau sedikit agak berantakan Harap dimaklumi karena memang saya juga disini sambil nyambi hobi, nyambi jual beli Jadi sedikit tidak terurus, hanya tetap si ikan tetap saya upayakan tetap terbaik Jadi disini ya teman-teman, pembuatan kolam koi itu simple Bisa dikatakan umum seperti kolam-kolam lainnya Dan penanganannya juga sangat umum Tidak memerlukan banyak harus begini, harus begini, harus begini, kudu ini, kudu ini, kudu ini Dan itu sendiri yang bisa bikin kita pusing Jadi penanganan pertamanya satu Yang harus kita perhatikan, ukuran kolam Isi dari koi dalam satu kolam Jadi akumulasi itu tidak terlalu kepenuhan Jadi disini saya ambilkan contoh Ini kolam koi saya Ini simple, ini dulunya bekas kolam ikan lili Jadi saya ubah menjadi kolam koi Karena memang saya di samping ini sekedar hobi dan buka Jual ikan Jadi disini kedalaman kurang lebih 1 meter Ini kedalaman kurang lebih 90, 80 sampai 1 meter Jadi begini Simplenya Ini dasar kolam Itu kita buat, kita tentukan dulu chamber mau kita arahkan di mana Jadi kita memerlukan chamber Itu maksudnya kotak, apa kotak penampung kotoran dari koi Agar si koi ini tetap sehat Tidak terjangkit penyakit dan bakteri langsung Jadi kita perlukan chamber Jadi kita arahkan yang pertama itu chambernya berada di mana Ini saya pengandaian Ikan kolam saya sendiri Jadi disitu chamber Nah jadi dari sini Di pojok sini Itu terakhir sirkulasi Jadi bagaimana air ini mengalir ke chamber Disaring, disaring, disaring Naik ke atas Maksudnya Apa ya Bahasanya pancuran gitu Jadi turun ke bawah terus Begitu terus Nah kolam saya ini tanpa aerator Kolam saya tidak menggunakan oksigen tambahan Hanya seperti inilah Hanya ini sekedar tip perlu digarisbawahi Ini kurang lebih 9-10 bulan Belum pernah sama sekali saya ganti air Dan belum pernah sama sekali saya bersihkan Ini dalam waktu dekat akan saya bersihkan Mungkin bisa di video selanjutnya Saya detailkan untuk pembuatannya Ini simple, sangat simple Jadi jangan berasumsi Pembuatan kolam koi itu biayanya mahal Jadi kalau pembiayaan mahal itu tergantung Ornomen yang mau kita pasang di kolam koi Hanya untuk pembuatan penanganan Kolam koi itu simple Ini tanpa Aerator Bisa teman-teman lihat Tidak ada aerator sama sekali Dan kebetulan si ikan ini Sudah mulai seri sedikit Karena saya Kolam yang dari depan Saya pindah ke sini kemarin sementara Ini termasuk koi-koi yang besar-besar Ini koi-koi penunggu lama Jadi ini tanpa aerator Hanya saya butuhkan sekedar Pembuangan pancuran itu saja untuk Menyuplai Oksigen larut di dalam air Jadi Dari pinggir sini Sampai ke sana Sampai pembuangan Lobang input Output Mau masuk ke Chamber itu Saya buat miring Jadi lantai ini saya buat Miring Turun ke bawah Dengan tujuan Tanpa aerator Tanpa adanya kipas baling-baling Nah ini Tadinya saya pakai kipas baling-baling Saya modifikasi Saya ubah lagi Sudah tidak saya pakai lagi Jadi Dengan aliran yang sedikit Kotoran ini bisa bersih Tersapu Sampai Ke Pembuangan chamber Jadi lantainya Kita naikkan sedikit Yang di atas ini Posisi menurun ke Chamber Ke Pembuangan Jadi ini pembuangan saya Pembuangan saya ada di sini Pembuangan saya ada di sini Dan kategori Selanjutnya Ketinggian dasar kolam Itu Harus lebih tinggi dari dasar chamber Jadi misalnya Kolam ini Setinggi air ini Jadi chambernya harus lebih Rendah dari Si dasar kolam ini Tadi Posisi Scamer Jadi posisi Scamer juga Di sini saya tidak Terlalu ribet Pakai bottom drain Atau segala macam Saya tidak Terlalu ribet Jadi bagaimana Kantong Saya Biasa-biasa saja Cuma Hobi saya tetap Tersalurkan Mungkin Inisiatif saya Banyak berguna Buat teman-teman Bisa beri komentar Di kolom Di bawah ini Jadi Itu sekedar Biasa-biasa saja Hanya Modal Rp5.000 Untuk beli Seperti Ilbu Jadi Ilbu Soket Ilbu Saya potong-potong Jadi Langsung masuk ke Chamber pertama Jadi Penggunaan Skamer ini Sebagai Penyaring kotoran-kotoran Yang mengambang Kan Saya di sini juga Banyak tuh Pohon-pohon Apa daun-daun Pada tumbang Membusuk Lari ke Chamber Jadi Perlu digarisbawahi Ini 9-10 bulan Tidak Saya ganti air Tidak Saya bersihkan Karena memang Saya juga Bekerja Punya kerjaan Sehari-hari Kebetulan juga Saya hobi Di rumah juga Saya buka Jualan Ikan Dan saya tangani Sendiri Jadi Sedikit Repot Hanya tetap Ikan saya Tetap Gimana caranya Tetap bisa sehat Jadi di sini Kembali lagi Itu bisa teman-teman Lihat Itu lubang-lubang itu Itu lubang-lubang Pembuangan Jadi sekedar tip Pembuatan Lubang-lubang Pembuangan Itu di akhir Dari turunan Lantai yang kita Buat tadi Dan jangan Teman-teman Buat di Misal Dari Dari chamber Pertama ini Teman-teman Kasih tipa langsung Ke sana Saran saya Jangan Karena Saat posisi Mati lampu Ataupun Air Agak kurang Jadi kotoran Dan bakteri Itu bisa Naik langsung Bisa berpindah Langsung ke Inti kolam Jadi bisa teman-teman Langsung lihat Ini penampakan Chamber saya Murah Dan sangat murah Hanya berkualitas Jadi ini Teman-teman ya Ini chamber saya Jadi di chamber ini Saya Saya berikan Sapu-sapu Dan ada ikan Kecil-kecil lainnya Yang sengaja Saya taruh Di sini Kalau dari saya Pribadi Saya hanya Menggunakan Filterisasinya Saya menggunakan Media jaring nelayan Karena memang Sangat murah Yang Keduanya Ya Tidak Tidak ribet Ini karena Hampir satu tahun Teman-teman ya Tidak pernah Saya bersihkan Jadi Haram maklum Air memang Sudah mulai Sedikit kuning Jadi Sudah Waktunya Minta dibersihkan Itu Mungkin Tidak tertangkap Oleh kamera Kotoran Sudah banyak Banyak Numpuk Di bawah itu Dalam Waktu dekat Akan saya Cleaner Jadi Ini Chamber Pertama Jadi Dari Kotak Itu Dari Lubang Dasar Tadi Kita tarik Jadi Jalannya Begini Saya ulangin Dari Pancuran Di pojok Sana Itu Menciptakan Gelombang Ke Arah Kita Sini Dan Dasar Kolam Itu Saya Buat Agak Menurun Saya Buat Agak Menurun Karena Disini Ada Hisapan Dari Si Pompa Jadi Hisapan Dari Pompa Ini Ketarik Kesini Jadi Disini Bisa Teman Teman Lihat Di Video Saya Sebelumnya Serangkaian Rangkaian Kolam Koi Bisa Teman Teman Lihat Jadi Ini Pipa Ada Pipa Kurang Lebih Tiga Saya Pasangkan Disini Ini Dari Atas Ini Turun Ke Bawah Begini Teman Ya Dari Atas Ini Turun Ke Bawah Situ Ke Chamber Nomor Dua Ini Chamber Nomor Dua Sama Saya Kasih Jaring Melayan Juga Nah Begini Teman Teman Jadi Air Masuk Naik Naik Atas Lewat Sini Jadi Kotoran Tersaring Terus Lari Ke Chamber K3 Sama Saja Langsung Saya Beri Pompa Jadi Penanganan Ikan Koi Ini Tergantung Berdasarkan Pengalaman Saya Tergantung Dengan Dengan Perlakuan Kita Sendiri Jadi Koi Saya Ini Selama Saya Memelihara Ada pun Mati Lampu Saya Pernah Mencoba Sampai Tiga Hari Saya Patikan Lampu Tanpa Ada Goyangan Dari Airator Ataupun Apa Saya Tidak Pernah Pakai Sampai Tiga Hari Ikan Masih Bisa Bertahan Nah Kalau Soal Banyak Ikan Di Dalam Ini Agak Lumayan Jadi Dari Sini Tadi Ini Langsung Ke Penampungan Ini Tadinya Saya Buat Untuk Untuk Air Terjun Hanya Memang Terlalu Berisik Jadi Terlalu Berisik Saya Membuat Saya Membuat Seperti Ini Terlalu Berisik Jatuh Ke Dalam Air Jadi Agak Saya Kurangi Dan Di Dalam Itu Saya Tanemin Tumbuhan Air Jadi Dengan Dengan Tujuan Membuat Bakteri Bakteri Baik Disitu Dan Lari Ke Kolam Jadi Seperti Ini Dan Pompa Yang Saya Gunakan Itu Enggak Enggak Terlalu Mahal Ini Kurang Lebih Debet Air Yang Saya Pakai Ini Kurang Lebih 15.000 Sampai 20.000 Liter Kedalaman 1 meter 5 Musuh 3 meter Jadi Bisa Teman Teman Perhatikan Jadi Bisa Teman Teman Lihat Skimer Juga Bekerja Dengan Baik Dan Alhasilnya Seperti Ini Jadi Tanpa Ada Pendala Dan Alhamdulillah Satu Ekor Pun Tidak Ada Yang Semaput Selama Saya Memelihara Nah Untuk Perawatan Dari Awal Karena Ini Kolam Sudah Dalam Kategori Matur Jadi Untuk Perawatan Dari Awal Saya Mengajurkan Buat Teman Teman Buat Penghobi Baru Pembuat Kolam Baru Untuk Pergantian Air Rutin Untuk Pertama Sampai Dua Bulan Dan Antibiotik Air Tetap Kita Gunakan Setiap Bulannya Jadi Teman Teman Lihat Saya Menggunakan Ini Hanya Ini Sendiri Saya Menggunakan Pertama Dulu Kurang Lebih Satu Tahun Yang Lalu Saat Saya Cleaner Abis Saya Semen Pulang Lagi Saya Menggunakan Ini Bisa Teman Teman Lihat Saya Tidak Promo Obat Jadi Saya Tidak Ada Terkaitan Dengan Promosi Hanya Sekedar Berbagi Jadi Kategori Ini Sudah Buat Saya Sedikit Memuaskan Jadi Mudah Mudahan Bisa Jadi Imajinasi Inspirasi Dari teman Teman Saya Ulangin Lagi Simple Ceritanya Teman Teman Jadi Sikap Sifat Sirkulasi Ini Bagaimana Air Ini Bisa Berputar Jadi Air Ini Bisa Berputar Dan Kotoran Kotoran Ini Kotoran Kotoran Koi Kotor Kotoran Penghuni Kolam Itu Bisa Tersarinkan Di Chamber Dengan Bersih Dan Naik Jadi Ini Karena Terlihat Kuning Karena Memang Sudah 9-10 Bulan Jadi Tidak Ada Yang Ditutupi Tidak Ada Rekaliyasa Ini Sudah Hampir Satu Tahun Sudah Tidak Pernah Saya Bersih Bersihkan Sama Sekali Karena Memang Saya Kondisi Air Bagaimana Jadi Bisa Kita Cium Bau Atau Tidak Atau Perlakuan Singkatnya Pada Chamber Pembuangan 1 2 3 Itu Bisa Kita Cleaner Jadi Dari Air Mengalir Jadi Dasar Kolam Saya Buat Menurun Air Mengalir Mengalir Tersedot Oleh Out Ke Chamber Ini Ada Dua Saya Pasang Dua Jadi Itu Scammer Scammer Biasa Biasa Saja Tanpa Istimewa Istimewaan Jadi Masuk Kesana Air Naik Tersaring Kotoran Terus Masuk Ke Chamber Kedua Dan Kemper Ketiga Dan Dasar Dari Kolam Dasar Dari Chamber Itu Lebih Rendah Dari Dasar Kolam Begitu Terus Jadi Setiap Dasar Ini Saya Buat Lebih Rendah Ini Lebih Rendah Yang Itu Lebih Rendah Lagi Itu Lebih Rendah Lagi Untuk Terakhir Ada Output Semua Ada Output Pembuangan Semua Bisa Teman Teman Langsung Lihat Sekala Pembuangan Saya Buat Juga Saya Beli Juga Agak Murah Maaf Sedikit Agak Kotor Karena Jadi Bisa Dikategorikan Pembuatan Kolam Koi Saya Ini Untuk Keperluan Itu Kurang Lebih Satu Juta Cukup Jadi Itu Sudah Berikut Pompa Itu Juga Pompa Saya Menggunakan Pompa Yang Lawat Itu Banyak Di Toko Online Itu Seharga Kurang Lebih Lima Sampai 600 Ibu Selebihnya Pipa Pipa Saja Jadi Pipa Ini Saya Cuma Pakai Dua Batang Kurang Sama Yang Lain Kurang Lebih 300 Sampai Selesai Seperti Ini Kebetulan Ini Bikinan Saya Sendiri Sambil Santai Pas Hari Libur Nah Itu Jadi Teman Teman Tip Dari Saya Terakhir Akumulasi Air Itu Harus Maksudnya Populasi Ikan Harus Di 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 Perkirakan Dengan Ukuran Kolam Dan Kedalam Kolam Karena Takut Kalau Yang Belum Paham Jadi Permasalahan Ikan Mabuk Saat Mati Lampu Nah Ini Kalau Sudah Tretmen Tretmen Yang Sudah Dilakukan Alhamdulillah Saya Itu Kolam Saya Hidupkan Hanya Satu Hari Kurang Lebih Tiga Jam Jadi Saya Tidak Pernah Menghidupkan Full Jadi Tiga Jam Saya Hidupkan Tiga Sampai Empat Jam Kadang Setengah Hari Gitu Kan Saya Hidupkan Ntar Malam Saya Matikan Itu Tanpa Aerator Tidak Ada Aerator Sama Sekali Jadi Bagaimana Pembuatan Kolam Koi Dan Pembelian Kolam Kolam Koi Ini Bisa Jadi Ujimut Tersendiri Bagi Kita Para Pengobi Yang Yang Terakhirnya Tip Dari Saya Chamber Soal Chamber Minimal 30% Dari Luas Kolam Jadi Lebih Besar Chamber Lebih Bagus Kalau Buat Saya Jadi Saya Membuat Chamber Saya Ukuran Bisa Dikatakan 40% Dari Ukuran Kolam Dari Kedalaman Kolam Jadi Chamber Itu Jadi Bisa Teman Teman Saya Kasih Tahu Juga Kolam Penampakan Kolam Saya Di Depan Bisa Teman Teman Lihat Langsung Jadi Saya Kupas Langsung Ini Oke Teman Teman Bisa Teman Lihat Nah Ini Teman Teman Kebetulan Kolam Ini Lagi Tidak Kepakai Karena Untuk Si Baby Koi Jadi Kemarin Habis Mijak Koi Ini Di Posisi Di Teras Rumah Di Bawah Rumah Posisi Tidak Terpakai Sama Saja Ini Karena Out Outnya Saya Taruh Di Tengah Tengah Tempat Biru Air Ator Itu Saya Buat Turun Terus Disana Saya Buat Air Mengalir Ini Tanpa Air Ator Karena Lagi Kecil Dan Sistem Chamber Sama Saja Bisa Teman Teman Lihat Ini Chamber Satu Naik Tersaringkan Ke Chamber Kedua Disaring Disini Chamber Ketiga Disini Chamber Kempat Baru Pompa Naik Ke Atas Jadi Pada Dasarnya Saya Disini Tidak Terlalu Banyak Ribet Yang Saya Gunakan Untuk Media Filter Karena Memang Dengan Ya Harga Murah Untuk Kelas Kita Rumah Tangga Bisa Terkecukupi Baru Kita Ngurus Hobi Kita Bisa Tetap Tersaluri Ya Teman Teman Sedikit Beriklan Sedikit Buat Teman Teman Yang Butuh Ikan Tentunya Koi Ikan Koi Ikan Lohan Ikan Diskus Jadi Disini Saya Juga Ini Rumah Hanya Saya Ada Ada Pump Pump Rumah Tanggaan Itu Di rumah Orang tua Jadi Kebetulan Ini Disini Sambil Hobi Jadi Buat Teman Teman Yang Perlu Ikan Diskus Perlu Ikan Koi Jadi Bisa Teman Teman Lihat Kualitas Ikan Dari Koi Saya Kualitas Sangat Terbaik Ini Kebetulan Sudah Diboket Sama Orang Jadi Ini Mau Besok Mau Di Packing Jadi Malam Ini Kita Kuasakan Dulu Seperti Biasa Budaya Pengiriman Jauh Dan Saya Juga Menyediakan Arwana Buat Teman 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 Yang Ingin Mencari Atau Menyalurkan Hobi Tetap Saya Bimbing Sampai Sampai Hobi Teman Teman Tersalurkan Bisa Teman Teman Hubungi Atau Komentar Ke Video Ini Nanti Saya Bisa Kita Lanjut Ke Selanjutnya Jadi Begitu Dulu Ya Teman Teman Ini Sambil Nunggu Suri Mudah Mudahan Kita Selalu Terhindar Dari Segala Bahaya Apa Saja Yang Di Yang Akan Terjadi Jadi Mudah Mudahan Masalah Negara Kita Seluruh Dunia Cepat Teratasi Dengan Adanya COVID Membuat Penurunan Drastis Preekonomian Kita Mudah Mudah Kita Semua Bisa Kembali Seperti Semura Normal Kembali Jadi Saya Kembalikan Lagi Ke Teman Mudah Mudah Bisa Jadi Inspirasi Buat Teman Teman Untuk Pembuatan Kolam Koi Dengan Alakadar Dengan Biaya Murah Hanya Sistemnya Kita Buat Bagaimana Harga Murah Ini Tidak Tidak Membuat Ikan Koi Kita Hobi Kita Terputus Saya Memang Udah Lama Banget Ini Gak Pernah Saya Ganti Air Untuk Kedepan Saya Cleaner Bisa Teman Teman Lihat Di Kacanya Pun Udah Banyak Sekali Lumut Karena Memang Saya Sendiri Repot Bekerja Dari Dari Pagi Sampai Malam Kadang Malam Sampai Pagi Jadi Ikan Di rumah Kebetulan Keponakan Hanya Nyambi Sekolah Juga Jadi Ya Begini Agak Terbengkalai Jadi Saya Harap Teman-teman Bisa Memaklumi Hanya Sekedar Sharing Mudah-mudahan Bisa Jadi Inisiatif Harus Dukung Video Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Bisa Kirim Komentar Ke Bawah Untuk Pembuatan Video Alakadar Video Biasa-biasa Saja Hanya Tetap Saya Upayakan Tetap Bermanfaat Mudah-mudahan Benar-benar Bermanfaat Buat Teman-teman Dan Bisa Teman-teman Lakukan Sendiri Di Rumah Pembuatan Kulam Koi Standarisasi Dengan Kursi Yang Tidak Begitu Besar Oke Teman-teman Selamat Sore Terima Kasih Terus Dukung Video Saya Terima Kasih Oke Yuk